kalau diet enggak boleh minum kopi ya dok boleh-boleh haja Kak enggak ada larangan diet enggak ada larangan mau konsumsi apa aja tuh boleh Kak ada masalah ya Hai tiga bulan lalu dokter urologi suruh cek berkala tiga bulan kemudian tapi sebulan ini pinggang sering nyeri jika pinggang sering nyeri dirasakan memberat dan tidak bisa tertangani dengan obat-obatan sebaiknya datang ke IGD kak nanti biasanya akan diberikan suntikan eh diobservasi dulu Apakah nyerinya itu hilang atau enggak gitu kemungkinan misalnya rinyang hilang diperlukan untuk rawat inap itu kakak hamil 26 minggu posisi placenta di bawah tapi kata dokter mudah-mudahan bisa berubah kalau kayak gitu aman berhubungan berhubungan sih aman-aman aja ya boleh-boleh aja asalkan berhubungannya jangan terlalu berlebihan gitu kak biasanya obatnya kalau batuk pedu yang masih kecil dok tergantung ya sebenarnya kayak kursolik itu juga bisa lebih sebaiknya temui dokter untuk memastikan apakah batu empedunya itu kira-kira terbuat dari apa penyebabnya untuk mendapatkan pengobatannya atau 4k aku dulu pasti usg ukuran 2,4 tapi pas dikeluarin batunya ternyata ukuran 4 cm ya kemungkinan itu seiring ya bertambahnya waktu batunya semakin membesar atau memang dari pencitraan itu biasanya ya yang namanya punya ukuran apalagi dari alat ya ada koreksi kayak plus minus 2 cm gitu itu hal yang biasa dokter efek samping kalau sering nah pipis soalnya saya sering banget nah yang buat yang temen-temen yang sering nahan pipis ini yang pertama ya pipis itu kan ada bakperinya ya temen-temen ya kalau bakteri itu enggak dikeluarkan melalui pipis itu akan dengan mudah berkembang menciptakan yang namanya ISK infeksi saluran kemih jadi nggak boleh ya untuk melakukan tahan-tahan pipis nih ke anak orang terima kasih kakak pickable udah mengirimkan es jeruk buat temen-temen silahkan bisa follow kak pickable ya kalau temen-temen yang lain mau ngasih gif juga boleh banget kok saya dengan ikhlas ambayinnya nggak bisa masuk dok nyeri sekali harus gimana udah pernah dimasukin pakai jari nggak Kak maksudnya mencoba memasukkan si ambayan itu menggunakan jari dok saya suntik KB satu kali bulan satu kali bulan Juni kemarin tapi udah tiga bulan ini hai nggak berhenti-berhenti bahaya nggak dok sebaiknya kontrol ya seharusnya seharusnya kalau udah suntik KB itu height-nya eh berhenti kalau pun nggak berhenti harusnya sedikit-sedikit dan dengan durasi yang lebih pendek kak dok kenapa yang kenapa ya telinga angkutnya suka gatal terus kalau udah dipersihkan suka luka nah ini ada yang namanya ini Kak eh mesti menggunakan cotton bud ya ngebersihinya ya jadi ngebersihin pakai cotton bud ini karena di telinga itu banyak syaraf ya banyak syaraf itu menimbulkan sensasi enak yang pertama yang kedua bisa menimbulkan adiksi atau adiktif ya jadi seneng kayak ketergantungan gitu jadi suka gatal makanya harus dibersihkan nah kalau udah kayak gitu aku yakin itu bakalan luka apalagi kalau sering-sering bikin dan iritasi nah jadi itu harus diatur ya enggak boleh keseringan kakak Hai dok vitamin D boleh ditaruh di kulkas enggak sebaiknya sih ditaruh di suhu ruang aja ya dan kalau enggak ini ada beberapa vitamin tergantung dari pembungkusnya tergantung dari pembungkusnya nah biasanya di kemasan itu ada tata cara penyimpanannya gitu Kakak untuk sakit perut bawah kencing anyang-anyangan obatnya apa ini kalau kayak gini terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.